Kepergian Ki Jokobodo menghadap Tuhan Yang Maha Esa hari ini, selasa 22 November mengejutkan banyak orang. Meski terasa sangat mendadak, namun keluarga membantah jika mantan paranormal itu meninggal karena diguna-guna. Ki Jokobodo meninggal karena sakit. Gak ada diguna-guna, gak ada. Karena sakit saja ya, medis saja. Mutlak karena penyakit medis ya. Dia mengidap asam urat bertahun-tahun dan faktor usia juga. Jadi degradasi stamina, ungkap Daimah, istri Ki Jokobodo ketika ditemui di rumah duka, kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur Usai Pemakaman. Menurut Daimah, kondisi kesehatan Ki Jokobodo memang sudah menurun sejak beberapa hari belakangan. Sebelum meninggal dunia, mendiang sempat berpesan kepada anak dan istrinya jangan sampai lupa salat. Beberapa hari sebelum meninggal memang sudah terjadi degradasi stamina yang sangat menurun. Kemudian tadi pagi sebelum jam 10, jam 9 masih sempat dimandikan dan dijemur, kemudian minta minum. Masih bisa bicara dan minta minum. Setelah dikasih minum, sudah langsung meninggal dengan sangat mudah, sangat gampang, kata Daimah. Di mata anak-anaknya, Ki Jokobodo adalah seorang ayah yang sangat penyayang. Ki Jokobodo lebih banyak bertindak daripada berbicara untuk menunjukkan rasa sayangnya. Ayahku adalah pahlawanku, ujar Aida, anak Ki Jokobodo. Dia sosok pekerja keras, sayang sama anak, sayang sama keluarga, tambah Revo, anak Ki Jokobodo. Revo, anak kedua Ki Jokobodo, mengungkapkan keinginan terakhir ayahnya. Revo mengatakan, sebelum ayahnya sakit dan meninggal dunia, Ki Jokobodo ingin melihat anak pertamanya menikah. Ayah sebenarnya pengen melihat kakakku nikah. Cuma yang nggak bisa, ujar Revo di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur, Selasa, 22 November 2022. Selain itu, Revo menambahkan, Ki Jokobodo di mata anak-anaknya adalah sosok ayah yang perhatian. Tak hanya itu, Ki Jokobodo juga dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ya ayah sosok yang penyayang ya lebih banyak bertindak daripada berbicara ya. Dia sosok yang pekerja keras juga, sayang sama anak, sayang sama keluarga gitu, tutur Ki Jokobodo. Diberitakan sebelumnya, Ki Jokobodo meninggal dunia pada Selasa, 22 November 2022, pagi dalam usia 59 tahun. Ki Jokobodo meninggal dunia setelah sempat dirawat di rumah sakit pada Minggu, 20 November 2022, lalu. Diketahui, Ki Jokobodo punya riwayat asam urat dan darah tinggi.